selamat menikmati yang pasti ini enak banget, nyoklat banget nah yang mau tau apa bahannya dan bagaimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama, siapkan panci untuk mengetim kemudian tambahkan 140 gram dakukin coklat 50 gram margarin lalu tambahkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian ini kita akan tim didihkan air, lalu kita letakkan di atasnya seperti ini sambil sesekali diaduk ya setelah margarin dan coklat batangnya mencair kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan dulu lalu siapkan wadah dan tambahkan 2 butir telur ukuran sedang lalu siapkan ayakan tambahkan 160 gram gula halus ini kita ayak jika sudah ini kita aduk dulu sampai tercampur rata menggunakan balon wis seperti ini untuk waktunya kurang lebih 1-2 menit nah seperti ini cukup kemudian siapkan ayakan dan kita ayak 100 gram tepung terigu protein sedang lalu tambahkan 25 gram coklat bubuk lalu ini kita ayak lalu kita aduk sampai tercampur rata cukup menggunakan balon wis seperti ini nah seperti ini cukup kemudian tambahkan larutan atau cairan dakuking coklat yang sudah kita tim tadi dan ini sudah tidak panas ya cuma hangat-hangat kuku aja lalu kita aduk sampai tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini kemudian siapkan plastik piping bag lalu kita tuang karena plastik piping bagnya kecil jadi ini saya bagi jadi 2 lalu siapkan loyang dan susun paper cupnya disini saya menggunakan paper cup yang ukuran paling kecil kemudian untuk adonannya kita tuang 3 per 4 nya aja karena adonannya akan sedikit mengembang saat pengovenan nanti jadi tandanya seininya bakalan keluar saat kita semprotkan seperti ini dia hasilnya sudah mengkilap ya tandanya nanti akan seininya keluar setelah kita semprotkan semuanya kemudian kita beri topping untuk topping bebas aja teman-teman bisa gunakan coko chip seperti yang saya lakukan ini atau bisa juga menggunakan almond slice, sprinkle atau yang lain sesuai selera aja untuk satu resep ini kurang lebih jadi 2 loyang seperti ini ya nah saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dan ini suhunya tidak terlalu panas ya cukup 160 sampai 170 aja kita oven untuk waktunya kurang lebih 30 sampai 35 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya karena setiap oven berbeda-beda dan disini saya gunakan untuk apinya atas bawah nah setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan lalu kita lanjutkan untuk mengoven adonan yang berikutnya nah seperti ini ya hasilnya saya ininya keluar hasilnya cantik setelah dingin kemudian bisa kita susun di toples disini saya gunakan toples yang ukuran setengah kilogram jadi untuk satu resep ini menghasilkan 2,5 toples seperti ini ya nah ini hasilnya cantik saya ininya keluar dan yang pasti ini rasanya nyoklat banget lumer banget di mulut jadi ini beda ya dengan kek brownies jika kek brownies menggunakan banyak tepung tapi jika vajib brownies seperti ini menggunakan banyak coklat batang jadi rasanya lebih premium lebih nyoklat banget untuk tekstur luarnya crunchy dan untuk dalamnya lembut ya yang pasti ini rasanya enak banget sangat recommended untuk dicoba sekian dulu ya video dari Dapur Mameke semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi dan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dapur Mameke kali ini mau bikin brownies kering mini ini ekonomis tapi tetap enak recommended banget untuk dicoba bisa buat ide jualan juga saat ramadhan atau lebaran nanti nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkahnya dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 2 butir telur utuh ukuran agak besar lalu tambahkan 125 gram gula pasir atau gula halus dan setengah sendok teh emulsifier saya menggunakan SP teman-teman bisa ganti dengan TBM atau ovalet lalu ini kita mixer sampai putih mengembang kental dan berjejak nah seperti ini hasilnya kemudian kita siapkan ayakan dan tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang atau rendah lalu tambahkan 10 gram coklat bubuk dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian ini kita ayak jika sudah kemudian ini kita aduk sebentar kita mixer dengan kecepatan rendah kurang lebih setengah menit lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coklat dan 125 ml minyak goreng ini kita masukkan secara bertahap sambil dimixer dengan kecepatan rendah nah jika sudah kita matikan mixernya kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan cairan juga tercampur rata ya dengan adonan yang lain kemudian kita pindahkan ke plastik piping bag seperti ini lalu siapkan paper cup yang diletakkan di atas loyang dan ini saya menggunakan paper cup yang paling kecil ya kemudian kita tuang adonan 3 per 4 dari ukuran cetakan ya supaya tidak melebir nanti kalau kebanyakan kemudian kita beri topping di atasnya untuk topping bebas aja disini saya menggunakan sprinkle teman-teman bisa ganti dengan coko chip atau kacang sangrai atau almond slice sesuai selera aja kemudian saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya setelah panas stabil kemudian kita masukkan adonannya disini saya oven dengan suhu 140 sampai 150 derajat jadi di suhunya harus rendah ya tujuannya supaya rotinya matanya dengan perlahan dan hasil kuenya akan kering nah setelah kurang lebih 45 menit ini bisa kita lakukan tes tusuk jika sudah tidak ada yang menempel di lidinya bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan nah ini bisa dilihat ya perbandingannya dengan isi yang terlalu banyak hasilnya jelek seperti ini ya karena akan melebir kemana-mana nah saran saya isikan setengahnya lebih sedikit aja nah setelah dingin kemudian bisa kita susun di toples seperti ini ini ukuran toples yang setengah kilogram nah alhamdulillah brownies cream mininya sudah jadi dari bahan yang ekonomis menghasilkan banyak banget ya jadi ini cocok banget untuk ide jualan saat lebaran nanti untuk satu resep ini bisa menghasilkan 2 toples setengah jadi banyak banget dan ini menguntungkan ya kalau dijual karena dari 2 butir telur aja bisa menghasilkan banyak dan yang pasti ini rasanya enak recommended banget untuk dicoba ya nah sekian dulu video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati